Jelang laga tim Nas Garuda melawan Palestina, tiga pemain ini mesti diwaspadai. Mohamed Rashid Rashid jadi pemain yang paling familiar dengan sepak bola di Indonesia. Dia pernah bermain untuk tim Liga 1 Persib Bandung. Setelah meninggalkan Persib, ia sukses membawa klubnya Jabal Al-Mukaber, juara di Ajang Yasser Arafat Cup 2023. Tamer Seam Tamer adalah kapten tim Nas Palestina yang memiliki menit bermain yang cukup banyak yakni 43 pertandingan dan mencetak 8 gol. Mahmud Wadi Wadi adalah penyerang Palestina yang cukup potensial. Ia sudah mencatatkan 13 keps bersama tim Nas. Penampilannya juga mencuri perhatian saat bermain bersama klub asal Mesir Talaya El Gais SC. Dari 16 pertandingan bersama klubnya tersebut, pemain berusia 28 tahun ini sukses menciptakan 4 gol dan 2 asis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.